Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1775 Penuh Kasih Sayang Tiba-tiba, mata Sean Bay dipenuhi aura pembunuh dan dia ingin menebas Thomas Kinn dengan seribu pedang. Pemuda seperti semut ini berani menatap dirinya. Awalnya, Sean Bay penuh dengan ketidakpuasan dengan Cerisee tetapi bagaimanapun dia adalah wanita yang dia hargai tetapi siapa Thomas Kinn? Apakah dia layak untuk berbicara pada dirinya seperti itu? Siapakah aku ini? Sean Bay tertawa dan berkata, di kota Beijing, tidak ada orang yang berani berbicara seperti ini pada dirinya. Tahukah kamu, dengan siapa? Kamu berbicara, percaya atau tidak, aku bisa membuatmu menghilang dari kota Beijing hari ini. Sean Bay, jangan keterlaluan. Ini di keluarga S.E. Kamil bukan di rumah Bay kamu. Thomas Kinn adalah laki-laki aku. Cherry S.E. berkata dengan serius. Laki-laki kamu, Cherry, apakah kamu benar-benar tega membiarkan perasaan kita selama bertahun-tahun menjadi sia-sia? Jangan menipu diri sendiri lagi. Aku dapat melihat bahwa kamu masih sangat mencintaiku di dalam hati kamu, tetapi kamu telah melewati rintangan itu di hatimu, itulah sebabnya kamu tegas seperti ini. Bukankah kamu menipu diri sendiri dan orang lain? Sean Bay berkata sambil mendesah. Apa menurutmu aku akan marah? Aku tidak akan, sebaliknya aku akan lebih serius, karena aku tahu kamu masih memiliki aku di hatimu, dan aku tahu kamu hanya marah padaku di hatimu, kamu hanya ingin mencari seseorang untuk membuatku marah, apakah ini benar-benar penting? Tidak bisakah jika aku meminta maaf langsung kepada kamu? Dalam sepuluh tahun terakhir, aku memang bersalah padamu. Mulai sekarang, aku bersumpah bahwa aku akan memperlakukan kamu dengan baik, jangan khawatir tentang hal ini, aku tidak akan pernah pergi lagi kali ini. Dimanapun kamu berada, aku akan berada di sisi kamu. Ini adalah janji aku untuk kamu. Sean Bay berkata dengan sungguh-sungguh, dia selalu mengkhawatirkan Cerisie di dalam hatinya, dia tahu bahwa Cerisie pasti terus menunggunya. Lah hubungan sudah berakhir di antara kita, Sean Bay, aku menyarankan kamu untuk melepaskanku, sudah tidak mungkin ada hubungan di antara kita dari dulu. Kata Cerisie, selama bertahun-tahun, kamu tidak mencari pria lain, tetapi pada saat aku kembali, kamu menemukan seorang pria. Bukankah ini bisa menjelaskan masalahnya? Sean Bay mengerutkan kening. Bukankah kamu hanya mencoba membuat Tuan Muda Bay marah? Cherry, kamu terlalu muda, bisakah kamu berhenti bersifat kekanak-kanakan? Kamu bukan lagi anak-anak. Tuan Muda Bay telah menderita untukmu selama 10 tahun, dan sekarang dia akhirnya kembali. Tidak bisakah kamu memberikan kesempatan kepada Tuan Muda Bay? Mengapa kamu harus bertindak sekejam ini? Kamu masih mencintai Tuan Muda Bay di dalam hatimu, tetapi kamu ingin menggunakan orang lain sebagai tamengmu, tidakkah kamu mencari kekonyolan sendiri? Kamu tega membiarkan Tuan Muda Bay menunggu di sini selama 3 hari 3 malam hanya demi geng simi yang tidak berarti Yogi Sia berkata dengan suara yang dalam, sekarang Cherry Sia di matanya hanyalah ingin ngambek dengan Tuan Muda Bay, itu tidak layak. Pada akhirnya, kalian berdua tidak akan saling tunduk pada siapapun. Kenapa repot-repot? Sekarang Tuan Muda Bay telah berbicara baik-baik dan memohon kepadamu, jika kamu masih tidak tahu diri, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yogi Sia berteriak dengan suara rendah. Lejeyas-jeyas dua orang yang saling mencintai dengan tulus, mengapa harus terpisah? Tuan Muda Bay mungkin salah pada awalnya, tetapi bukankah sekarang dia sudah kembali? Jangan terlalu keras kepala, cinta yang terbina dalam waktu yang panjang, bisakah menyerah begitu saja hanya dengan mengucapkannya? Aku tidak percaya, Jonathan Sia berkata sambil tersenyum Yogi. Kalian terlalu banyak berpikir, aku tidak memilikimu Yogi di hatiku sejak dulu, Sean Bay, anak laki-laki berbaju putih yang menawan saat itu sudah mati, hanya ada satu orang yang aku cintai di hatiku sekarang, dan itu adalah Thomas Kinn, kekasihku saat ini, tidak ada yang bisa membawaku pergi dari sisinya. Cintaku ada di sini, bukan kamu. Cherry Sia memeluk Thomas Kinn dengan erat, dengan sentuhan kelembutan tergantung dari sudut mulutnya, dia melirik Thomas Kinn, mata keduanya bertemu dan dipenuhi cinta. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku, tidak ada. Mata Sean Bay seperti pisau, menatap Thomas Kinn dengan ganas, aura pembunuhan membumbung, dan pedang terhunus. Bab 1776 Kerendahan Diri Orang Keluarga Sia Sean Bay, bagaimanapun juga, kita pernah menjalin hubungan sebelumnya, aku menyarankan kamu untuk berhenti, tidak ada kemungkinan lagi di antara kita, jika kamu terus terobsesi, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi jika kamu berani menyakiti pria aku sekecil apapun, aku tidak akan pernah mengampunimu. Cherry Sia bersikeras. Tidak akan pernah mengampuni. Hahaha, sungguh bagus ucapanmu. Cherry, kamu tidak bersikap begitu padaku saat itu, kamu bilang kamu akan menungguku saat itu, kamu bilang tidak akan pernah ada pihak ketiga di antara kita, kamu bilang kita akan bersama hingga tua, kamu bilang aku adalah satu-satunya orang yang kamu cintai dalam hidup ini. Apakah kamu telah melupakan semua kata-kata ini? Apakah kamu benar-benar tidak berniat bersamaku lagi? Xiong Bai berkata dengan dingin. Isampah ini, apa yang bisa dibandingkan denganku? Dia bukan anggota dari 10 keluarga teratas. Dia bahkan tidak tahu apa arti 10 keluarga teratas bagi kita kota Beijing. Aku juga mendengar tentang kejadian dia sebelumnya, apakah benar-benar berpikir karena berhasil melawan Yun Tae Jiang, maka tidak perlu memandang siapapun. Imbalan atau hukuman, bukanlah sampah seperti dirinya yang bisa menentukan. Arogansi dan dominasi Xiong Bai, serta dominasi bawaan lahirnya membuat orang keluarga Xie sangat emosional. Inilah calon menantu. Terbaik di hati mereka. Siapa Thomas Kinn? Bahkan sekarang, keluarga Jiang selalu mencari peluang. Selama mereka bisa membunuh Thomas Kinn, mereka akan melakukan apapun. Tetapi jika Xiong Bai memukul Yun Tae Jiang, maka keluarga Jiang pasti tidak akan berani menantang keluarga Bai, dan Yun Tae Jiang hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya ke perutnya. Keluarga Bai adalah inti dari 10 keluarga teratas kota Beijing, dan keberadaannya benar-benar dapat mengontrol situasi kota Beijing, jadi ketika Xiong Bai keluar dari gunung, keluarga Xie semuanya mendidih. Dia tidak sekuat keluarga Bai kamu, tapi aku mencintainya, dan dia mencintaiku, itu sudah cukup. Aku hanya benci pada awalnya aku buta, aku tidak bisa membedakan antara manusia dan anjing, jadi aku dibodohi oleh kamu. Jika aku harus memilih lagi, aku tetap tidak akan memilih kamu, karena mengecewakan aku terlalu banyak. Xiong Bai, jika kamu tidak ingin terlalu malu, aku menyarankan kamu untuk pergi. Jika kamu benar-benar mengajak bermusuhan, tidak bagus buat kita semua. Cherry Xie selalu menjaga prinsipnya, karena dia tidak sendiri, masih ada keluarga Xie di belakangnya, tidak mungkin dia tidak memperdulikan kekuatan keluarga Bai. Tuan Mudabai, jangan salah paham, Cherry tidak bermaksud lain. Ya, Tuan Mudabai, jangan terlalu memikirkannya. Cherry tidak memarahimu, dia hanya berbicara omong kosong. Cherry, cepat minta maaf kepada Tuan Mudabai, masih bengong ngapain? Tidak tahu diri, Tuan Mudabai telah lama menunggumu, dan kamu masih menyakiti dia. Apakah kamu masih memandang yang senior? Orang keluarga Xie menyalahkan Cherry Xie satu persatu, karena takut jika Xiong Bai marah karena perkataan Cherry Xie, maka keluarga Xie mereka pasti yang pertama menderita. Wajah orang keluarga Xie penuh dengan kerendahan diri, ingin sekali rasanya berlutut pada Xiong Bai. Saat ini, wajah Xiong Bai semakin jelek. Dia menunggu di sini selama tiga hari, dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini, sungguh konyoh. Cherry, kamu sangat mengecewakanku. Aku telah menunggumu selama tiga hari, tapi kamu memberiku hasil seperti itu. Apakah kamu tidak bersalah padaku? Xiong Bai mengucapkan kata demi kata. Ya, apakah kamu tidak bersalah pada Tuan Muda Bai? Apa yang bisa dibandingkan Thomas Kinn dengan Tuan Muda Bai? Mengapa kamu begitu keras kepala? Di matamu, apakah Tuan Muda Bai lebih rendah dari bajingan si Thomas Kinn? Cherry Xie, kamu benar-benar memalukan keluarga Xie. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya seperti ini. Apa kamu bodoh? Jika seseorang memperlakukan aku dengan baik seperti Tuan Muda Bai, aku pasti sudah memeluknya. Cherry Xie, kamu berengsek, kamu benar-benar memperlakukan diri sendiri sebagai hidangan. Cherry Xie mencibir, acuh tak acuh. Di dunia ini, orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini adalah kamu Xiong Bai, kan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. menonton video ini! Terima kasih.